Ya Rasul salamun alaih Judlanan bisanani Assalatu wassalam Salawatullahi alaih Ya Rasul akrim lana Biadihil tarumah Assalatu wassalam Salawatullahi alaih Ya Rasul salamun alaih Judlanan bisanani Assalatu wassalam Salawatullahi alaih Ya Rasul salam padamu Kasih sayangi kami Dengan salam atasmu Salawat salam padamu Ya Rasul irham lanah Biadihil azamah Assalatu wassalam Salawatullahi alaih Ya Rasul kasihani kami Karena di tanganmu keagungan Ya Rasul salam padamu Salawat salam untukmu Ya Rasul salam alaih Judlanan bisan Judlanan bisanani Assalatu wassalam Assalatu wassalam Assalatu wassalam Salawat Ya Rasul Berilah kami syafaat di tangannya syafaat Assalatu wassalam Salawat Allah Salawat Allah Ya Rasul salam alaih Judlanan bisan Ya Rasul salam alaih Jepang Judlanan bisan Assalatu wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasul salam alaih Zudlan Nabi salami Assalatu wassalam Alhamdulillah alaih Ya Rasul salam padamu Kasih sayangi kami Dengan salam atasmu Salawat salam padamu Ya Rasul irham lanah Biadihil azomah Assalatu wassalam Salawat tullahi wabarakatuh Ya Rasul kasihani kami Karena di tanganmu keagungan Ya Rasul salam padamu Salawat salam untukmu Ya Rasul salam alaih Zudlan Nabi salami Assalatu wassalam Salawat tullahi wabarakatuh Salawat tullahi wabarakatuh Ya Rasul ispahlana Salawat tullahi wabarakatuh Salawat tullahi wabarakatuh Salawat tullahi wabarakatuh Bismillahill rahmanill rahim Bismillahill malikill kudussi salam Bismillahill ajijil hakim Wassallatu wassalam alas syaiums wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Faina insyaAllah Aba Asyul di kitabih Syekh Abdul Qadir Jailani Putul Gaib wa sirul asral wa itihapul akabil menakib Syekh Abdul Qadir Al Jailani wa nafana bihi wa ulungu bihi piddarain Amin Ya Rabbal Alam Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah membukakan kepada kita rezeki yang banyak mematahkan dan memecahkan segala kumpulan-kumpulan yang menghalangi rezeki kita Mudah-mudahan Allah memberkahi rezeki yang kita peroleh Keberkahan itu untuk kita, anak-anak kita Tandai taulan kita, para pakir dan miskin dan kehidupan sekeliling kita Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan pertolongannya kepada kita Pertolongan dalam hidup kita Jati diri kita Tuntunan taupik dan hidayahnya Inayahnya kepada diri kita Dalam kehidupan sehari-hari Bersamakan kita Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadikan hati kita Kuncup hati kita Cinta dan idola kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersama beliau di dunia ini Di kematian kita Di akhir kematian kita Sesudah kematian kita Dan pada akhirat kita Dan dimasukkan kita ke dalam surganya Tanpa dihisap lagi Amin Ya Rabbal Alamin Lihurmati li ashabil masyaih Kilih Guru Tarnigi Guru Mulyadi Guru Maksad Guru Aini Guru Rudi Guru-guru yang lain Yang hadir di dalam Maupun di luar Ibu-ibu Mudah-mudahan Biar jadi ahli surga Tanpa hisap Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Abahnya ya juga lah Nah Mudah-mudahan Anaknya Tapi Biar memang berdua-dua Berdua-dua Wa'um Guru Nijaya berdua-dua Bimba Amin Ya Rabbal Amin Amin akan Allahumma As'ah Nas'aluka Ridoka Waljannah Bi-gairi hisap Wa'na ujubika Min syakatika Wa'na Walhamdulillah Ya Rabbal Alamin Supaya masuk surga Tanpa hisap lah Dalam Itihapul Akabir Lah Kadah paham juga Ada kai Palu ini Ada kai munjun Munjun Mbak Mamancing Di Di mana Di sungai Pinggir sungai Kadah singgah dapatan Kosong Nganunya nih Ember tuh Ya Rabbal Gue kai Enak lapin Supaya dapat Enak dapat Anu jar Enak dapat Iwak Banyak Ini cucuk Dua kain Ini jatuh Bikir-bikir Ini masih Akan-akan lagi Palu ini Tambahi Kecap Kayak diumpan Apalagi Kecap Abisi Kecap Kecap Mantap Kayak Iyalah Cuk Kayak Itulah Cuk Masa Kecap Kayak Kayak Aku cobain Jajah Kayak Kayak Ini Buli ke rumah Ambil Kecap Dian Si Dia Nah Kenapa Makin Kedada Mengikut Apa Nih Iwak Kedada Jadi Jepal Bumal Pian Nih Kayak Kenapa Jadi Kekanakan Dituruti Jajah Mana Ada Orang Mujun Pake Kecap Jajah Bayam Jajah Kayak Ini Halus Sudah Anu Mapa Nyempet Orang Bungal Tuh 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 Makanya Bila Kisah Palo Itu Tetah Wantar Sudah Ngar Itu Pengelapan Palo Sudahan Anak-anak Kita Kadang Kek Palo Jadi Palo Berkata Berkata Anak Beliau Yang Bernama Abdul Jabar Seh Imam Abdul Jabar Anak Sidin Anak Sidin Wali Anak Sidini Seh Kanat Umi Ijadak Makanan Atau Ijadak Makanan Majluman Adalah Ibuku Berarti Istri Seh Adalah Ibuku Jarnya Ijadak Makanan Majluman Bila Masuk Ketempat Kamar Tempat Makan Kamar Gelap Atau Adalah Maka Dia Menyalakan Lilin Menyalakan Lilin Itu Sama Dulu Belum Musim Listrik Lampu 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 Maka Supaya Terang Pada Kola Waladi Kemudian Satu Kali Ayahku Masuk Ke Dapur Dia Lihat Sekali Waktu itu Dia Melihat Dia Melihat Dia Melihat Lilin Yang Benyala Sahin Kemudian Dipandangnya Lilin Itu Agak Lama Sedikit Lilin Itu Tiba-tiba Meredup Berkurang Cahayanya Ini Anak Melihat Berkatalah Iya Seh Hajan Nur Syaitan Cahaya Lilin Ini Adalah Syaitan Nah Dulu Dulu Dululah Irak Itu Kan Dekat Dengan Iran Di Iran Itu Di Iran Dan Irak Itu Dulu Ada Agama Besar Namanya Majusi Agama Majusi Agama Majusi Menyembah Api Menyembah Api Jadi Api Api Disembah Makanya Dikatakan Api Itu Oleseh Atau Melihat Lilin Terkajut Terupanya Melihat Lilin Terkajut Keingatan Orang Menyembah Api Lalu Dipandang Terjadi Beradu Beradu Pandangan Lalu Lilin Itu Memudar Tapi Kada Pajah Cuma Memudar Ditiup Angin Bekirip Memudar Dia Anak Bekisah Dia Itu Melayani Kamu Nanti Kamu Ingin Minta Kamu Nanti Melayani Dia Juga Wala An Syarab Tuhu Anka Aku Akan Memalingkan Keadaan Ini Juga Saya Ucap Tuh Memalingkan Nah Aku Akan Menggantinya Dengan Cahaya Yang Lembut Cahaya Yang Rahman Kasih Sayang Allah Dan Siapa Saja Yang Mengikutiku Yang Dalam Gengganganku Murid 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 Ilayah Awkan Alibihi Inayah Atau Orang Orang Yang Mendapat Inayah Pertolongan Allah Untuk Bersama Denganku Aku Akan Berikan Cahaya Itu Cahaya Rahman Rahman Bersambungan Bersambungan Mereka kayak ada kadap-kadapnya, ada tarang-tarangnya, aneh kamar tuh, kamar tuh jadi karamat gitu, nah tidak ada cahayanya tapi kelihatan gitu kan. Nah, itu keajaiban saya abdukada. Nah, orang-orang yang merasa mengambil ilmu dari seh, kayak pian-pian yang mengambil ilmu dari seh, itu akan mendapat namanya nuran rahmania. Hati yang bisa lembut kepada kehidupan ini. Nah, dengan kelembutan itu kita menjadi dekat dengan Allah, aja wajar, wajar. Dengan kelembutan itu kita melihat sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, subhanallah. Sebutin lagi kisah, butin lagi lah, butin. Dalam anna wadir, supaya pian ingat pian di rumah. Bok, bok, paya ingat buah ya di rumah buah ya. Paya ingat. Supaya ingat tuh ada jawabannya caranya. Dikisahkan sesuatu ingatnya. Kisah panggir keulauan. Bersalahkan aja, gila. Nah, ada dalam kitab nawadir. At-tasiah. Kalem yang kesembilan. Hukiaan Abdillah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak ini seorang ulama besar hidup kira-kira 118 hijriyah. 118 tahun setelah wapat Nabi Besar Muhammad SAW. Atau kurang 10 tahun, 118, 111 tahun. Imam Syafi'i belum lahir. Imam Hanapi sudah ada. Abdullah Ibn Mubarak kola. Kuntu bimak kata. Pawa ko'apiha. Koh tun kabirun. Satu kali saya menunaikan ibadah haji. Orang dulu ibadah haji itu bertahunan lah. Jadi melakukan perjalanan sampai lah kaku di Mekah. Maka waktu itu pas kebetulan hari musim Paceklik. Nah, kita di Indonesia ini atau di Banjar ini tidak pernah Paceklik lah. Mungkin Paceklik kantong, recak lah. Paceklik hidup kan tidak ada lagi. Alhamdulillah, makfirah. Kaliman Selatan ini makfirah. Diampuni oleh Allah. Rahmatuturul banyak. Wa kanan nas yastafakuna biarofati. Manusia turun ke jalan. Melakukan sholat istisqa. Istisqa. Palam yasdadu. Tapi setelah istisqa dikerjakan. Tidak juga. Palam yasdadu bertambah mendung hari. Justru makin illa syiddatan. Makin panas. Pama kasu ala zalika jum'ah. Sampailah pada hari jum'at berikutnya. Oh, semingguan nih pasti aja panas. Summa ba'dal juma'ah. Khoraju ila aropat. Semoga kemudian setelah hari jum'at. Masyarakat keluar lagi. Sholat istiqa. Di Aropah. Di Aropah. Di daerah Aropah. Tempat orang melontar haji. Melontar haji. Dan apa. Berkemah di Aropah. Di situ orang berdoa. Tiba-tiba aku melihat ada seorang laki-laki. Hitam legang. Lemah badannya. Tuhan sudah. Pas sholat rakatain. Dia pun sholat dua rakat. Summa da'arab bahu. Kemudian dia berdoa kepada Tuhannya. Ba'dah kumah setelah itu. Summa sejadah. Kemudian dia sujud. Dia berdoa kepada Tuhannya. Aku mendengar langsung. Kenapa? Di sampingnya kok. Dengan kemuliaanmu. Nah ini. Bila berdoa itulah. Puji dulu Tuhan tuh. Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Ya Allah dengan kemuliaanmu ya Allah. Hama mohon ini ini. Nah. Nah. Abahnya kayak tujuan. Berdoa. Ya Allah mudahkan bini ilun reda mengawinakan mulun. Nah. Janganlah itu lah. Reset. Allah mudahkan rejeki ilun. Ya Allah. Nah berdoa alam Tuhan. Wa izatuka. Dengan kemuliaan Allah. Ya Allah. La arfa'u ruksa minas sujudi. Aku tidak akan. Nah ini kan usah diturutik. Ini tidak usah diturutik. Aku tidak akan mengangkatkan kepalaku. Dari sujudku. Hatta tasko ibadaka. Sampai engkau menurunkan hujan. Kepada para hamba-hambamu. Pada hari ini. Subhanallah. Ini jangan diturutik. Inilah. Sujud. Nah berdoa dulu. Batu sujud si din. Tidak akan mengangkat kepala si din. Kecuali hujan turun. Oh. Apa abad. Para itu kot'ah minas sahabi. Aku melihat kot'ah. Gumpalan-gumpalan. Atau potongan-potongan minas sahabi dari awan itu turun. Joharat summan dauma ilaiha. Kot'ah ukro. Summan tarati sama. Kemudian aku lihat. Makin menggumpal. Tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Kemudian orang itu berkata. Alhamdulillah. Bangun dia dari anunya. Dari apa? Dari sujudnya. Subhanallah. Ini lah. Biar berdoa kayak itu. Nah. Orangnya tuha aja nah. Wan syarapa. Pat ba'tu asyarahu. Aku ikuti dia. Hatta ra'aituhu. Daqolal makanan. Pihi naqasul abduh. Aku ikuti orang ini kemana? Sekalinya ke tempat orang berjual budak. Nah orang berjual budak bahari itu budak diperjual belikan. Al-alim al-alama seh Abdullah al-Mubarak. Ini seorang ulama hadis dan seorang ulama pikih. Pada masa itu. Orang ahli dan ahli rohani. Kakut sedih melihat orang menjual budak. Naqasul naqas. Naqas itu perbudakan ya. Atau tempat orang jual budak. Pan syarap tu. Aku pun berpaling sumas bah tu. Pahamal tu ma'i minadirham. Wa diner. Aku kembali besok harinya aku bawa duit. Aku tukar aja dah budak tuh. Nah itu maksudnya. Akhirnya didatang isirin besok harinya. Bertetawaran. Berapa budak nih? Lalu orang situ menampaikan. Menampakan budak-budak itu. Ada. Berapa orang? 30 salasina gulaman. Budak disitu. Pakultur. Hal bakya. Gairuha ulai. Adakah selain ini lagi kayaknya ada nih? Kola bakya gulam. Mas'umun layakallamu ahadan. Ada ya satu orang lagi. Tapi orang-orang tidak suka berbicara. Tubuhnya lemah. Ya cacat pina cacat lah. Pina lemah lah orang-orang. Pina tak ngomot juga gak apa-apa teguh nih orang-orang. Ya kapa teguh. Artinya untuk apa lagi nih? Ayo. Keluarkan jar-jar seh mubarak nih. Pakultur. Pakrojal gulam. Keluarlah gulam itu waro'aituhu bi'ainya. Aku melihat betul orang yang kemarin. Bikam. Ashtarai tahu. Berapa aku bisa membeli kepada engkau atas orang ini? Kola bi'isrina dinar. 20 dinar. Wahuwa laka bi'asyratidana. Tapi untuk mau. Udah 10 dinar gendah. Orangnya tidak begitu manfaat juga 10 dinar. Pakultur. Lak bal. Aji duka syabatawa isrina dinar. Udah usah ajar seh Ibn Barak. Kutambahin aja. Jangan 10. Jangan 20. Tapi jadi 27 dinar. Oh dilipat gendahkan seh pulang. Nah itu orang baik lah. Nah. Suka memberi. Jadi orang baik tuh suka memberi. Menorang buruk suka menyimpan. Masih simpan lah. Lambet lah kisahnya lah. Sedikit sedikit lagi. Nah. Nang kalaparan nih malametnya. Guru tuh jah. Akhirnya dibelinya lah. Ini budak tuh. 27 dinar. Di bawah bulik. Berkatalah si budak ini. Nah si budak ini. Ya maulai. Wahai tuanku. Lima. Estaraitani. Wa analaat. Ya aku. Kitmataka. Kenapa engkau beli aku? Padahal aku ini tidak layak berkitmat kepadamu. Tubuhku sudah tua. Pakultu. Inam estaraitu. Kalitaku naanta. Maulai. Wa anakodimu. Sekarang kamu ku beli. Untuk ku jadikan engkau tuanku. Dan aku adalah pelayanmu. Ujar Syekh Ibnu Mubarak. Pakulali. Lima aja. Tafaludir. Kenapa engkau melakukan seperti itu. Wahai tuanku. Pakultu. Aku berkata. Aku melihat Bilamsi pada sore hari itu. Kod da'autallah. Engkau berdoa kepada Allah. Pak. Pak aja baka. Allah pun mengabulkan doamu. Ujar Syekh. Pakarab tu karamatik. Pakarab tu karamatakalai. Aku ingin tahu. Kayak apa karamat engkau. Nah Syekh Ibnu Mubarak ingin tahu. Kenapa engkau ini punya-punya karamat. Apa rahasiamu. Ya kah. Pakolali. Katra'aitu zalika. Kultu na'am. Oh kayak itukah. Melihat aku kah kamu. Oh iya. Pakal tak takin. Pakultu. Sekarang. Antah hirun engkau. Menjadi orang yang merdeka. Ujar Syekh Ibnu Mubarak. Liwazilah karna Allah. Pasimi itihatikon. Ketika aku memerdekakan budak itu. Kata Syekh Ibnu Mubarak. Tiba-tiba ada bisikan di telingaku. La aroshak syahu. Ya kulu ya Ibnu Mubarak. Abasyir. Pakat gafar Allah. Engkau Ibnu Mubarak diampuni oleh Allah. Nah jadi kita setiap menolong orang itu diampuni dosa kita. Setiap yang bersedekah di apa? Diampuni dosa pian. Setiap yang memberi kebaikan kepada manusia. Dia diampuni oleh Allah. Kemudian orang itu berwudu. Solat orang itu. Wasolah rakataini. Solat dua rakat. Solat hajat. Diangkatnya tanganlah. Ropaya dahu ilasamai. Pakolah ilahi antah ta'lamu. Wahai Tuhanku. Engkau sudah tahu. Ini abda tuka. Sesungguhnya abad tuka. Aku adalah hambamu. Yang salah sinasana. Sudah 30 tahun aku mengabdi kepadamu. Tanpa dikenal oleh manusia. Wa annal ahda baini wa bainika anla taksipu satari. Pahina ijakasab tahu pakdini ilaita. Karena aku berjanji. Kepadamu. Bila ada orang tahu maka cabutlah nyawaku. Saat ini ada orang tahu dengnya diriku. Maka cabutlah diriku. Cabutlah tutup yang ada pada diriku. Masya Allah. Langsung liut orangnya. Nah meninggal. Bu meninggal buah. Enggak ada percaya. Coba di rumah. Kayak itu buah. Manilah bu. Cabut aja sudah. Ada ikutlah orang. Betangsa setangsa. Betangsa lawan laki. Atau melihat laki. Bebini dua. Lalu bilang. Nah kacau pikiran. Lalu cabut aja deh ya Allah nyawaku. Ada kalah kayak itulah. Gara-gara laki. Bebini. Kelang. Nasib. Pekoro magasyian alaih. Pejahu amair. Orangnya tersungkur. Kuli hati dia sudah jadi. May. Kukapannya aku kuburakan. Lah jersih. 27 berapa. 27 dina ada. Dirham habis nih duit. Sudah sempat ngomong. Tapi aku tahunya ini wali. Sudah berarti orang ini wali. Kukapankan lah dia. Nah jadi kita tidak bisa melihat wali dan tidak wali ini. Sekedar di Johir aja kadang-kadang lah. Kukapannya dia. Setelah itu tidurlah aku kelelahan. Tidurlah aku malam hari. Tiba-tiba malam hari aku didatangnya orang. Nah. Pokolali. Dia berkata kepada aku. Orang itu. Palam manam tuh. Ketika aku tidur. Ra'aytur rajulan hasanan. Aku melihat seorang yang baik sekali tampan. Pisya bil hasanah. Bajunya pun sangat bagus. Wa ma'ahu rajulun. Bersamanya ada seorang laki-laki. Kabirun juga sangat besar tubuhnya. Kazarika wa kulum min huma. Wa do'aya da'hu ala katpil akor. Tangannya ke bahu yang satunya. Kayak itu nah. Kayak itu kah nang ba'an. Kayak ini nah. Yalah. Pokolali. Berkatalah ia dalam mimpiku. Ya Ibnu. Ya Ibnal Mubarak. Amatastahyi minallah. Apakah engkau tidak malu kau pada Allah. Eh. Pakajutai. Syumma masa kemudian orang itu bergerak berjalan. Pakul tulahu berkatalah ku. Menantah siapakah engkau. Pokolah. Anda Muhammad Rasulullah. Aku adalah Muhammad Rasulullah. Ayo biar. Masya Allah. Tekajut Ibnu Barak dalam mimpi itu. Untung gak ada terbangun lah. Jakarta bangun habis kisahnya nih. Eh Jakarta bangun. Tekajut nih. Jakarta bangun. Sampai tekajut terbangun habis kisah nih. Aku Muhammad Rasulullah. Sampai tekajut. Wahaja Abi Ibrahim. Dan di samping kuni adalah Nabi Ibrahim. Siapa namun mimpi. Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim berdua datang. Wah. Ulukah ngurui. Bermimpi didatangi Nabi semuanya. Maharaf banar. Dua orang Nabi ini. Nah hebat banar nih. Seh Ibnu Mubarak. Apa yang harus aku malukan. Padahal aku ini sudah banyak. Aksa rusolah. Orang yang paling banyak dah mengerjakan sholat. Banyak banget dah sholat. Mengerjakan nih. Sunatnya tidak ketinggalan. Wajib kerjakan. Sunat mengerjakan. Habis dah sholat sunat nih. Mengerjakan semua anda. Apa yang harus aku malukan. Pokola. Ya mutu waliyun min awliya Allah. Ini ada kematian seorang wali. Dari awliya Allah. Palatah sinu. Kapan nih. Tapi engkau tidak memperbagus kapanmu. Keingetan. Kapan nyenang semalam nih. Mengapani mayat semalam tuh. Kapan buruk. Kapan buruk lah. Jadi kapan tuh bagus. Bersih lah. Baru bagus lagi. Palam ma'ashbahtu. Akoraj tuhu. Pada besok hari pagi hari. Aku berikan kapan. Yang kapan yang bagus lah. Aku kapan nih. Tertidur lah aku. Sadar lah aku. Bahwa yang meninggal itu seorang awliya. Allah aja. Aja wajallah. Subhanallah. Aku bertemu dengan seorang awliya. Allah. Nah. Dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kecewa terhadap keadaan kita sekarang ini. Boleh jadi Allah sengaja menutipi diri kita. Menjadi orang-orang yang nanti di akhirat. Menjadi hamba-hamba Allah. Yang ditempatkan Allah dalam surganya tanpa hisap. Mudah-mudahan pian semuanyaan disini. Menjadi orang-orang yang memasuki surganya tanpa hisap nanti. Tanpa dihitung lagi. Karena pian termasuk daripada kekasih-kekasih Allah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf atau segala kesalahan ulun. Wallahu'l mu'afiq ila'quamitariq. Semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hati sifat ridho dan pemurah dari Allah yang maha pemurah. Bahagia itu akan mudah diperoleh bila zikir pada Tuhan maha pemurah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin mintahi rizki wassalama. Adada maafi kholkillah. Solatan da'imatan fi mulkillah. Ya Allah curahkan salawat dan salam. Kepada Nabi Muhammad pembuka rejeki sebanyak mahluk cipta.